Harapan besar saya adalah KM Musda hari ini adalah Musdanya KNPI Bersatu Betul KNPI Bersatu sehingga apa? Tidak ada KNPI yang lain, hanya satu Pemirsa tidak terasa Kepemimpinan di tubuh KNPI Kabupaten Brau sudah Berakhir masa jabatannya Sebab berdasarkan ADRT KNPI itu memang Masa priodenya adalah Tiga tahun Dan sejak dipimpin oleh Sakirman 2016 lalu maka seharusnya Memang priode Berakhirnya ke pengurusan itu di 2019 Namun Kemarin di 2019 Sempat mau digelar Musda KNPI Tetapi Ada sedikit gejolak yang terjadi Saat itu Dimana Dua akubu KNPI lainnya Juga melakukan Move Atau gerakan-gerakan tertentu Yang akhirnya Oleh Polres Brau Di mediasi Dan Hasil mediasinya adalah Salah satunya Sepakat Ketiga KNPI Untuk menunda Pelaksanaan musda Dan melakukan Musda bersama Yang akan ditentukan Di kemudian hari Nah Informasi yang beredar Saat ini Banyak sudah Sepanduk-sepanduk Yang terlihat di Terpasang di Jalan-jalan Bahwa KNPI Kabupaten Brau Akan melaksanakan Musda Tanggal 10-11 April 2021 Artinya memang Pelaksanaan musda Sempat tertunda Hampir 2 tahun Kemirsa Untuk membicarakan Terkait persoalan musda ini Saat ini Saya sedang Bersama Ketua Organising Komite Pelaksanaan musda KNPI Brau Yaitu Bung Dodi Assalamualaikum Bung Dodi Waalaikumsalam Selamat menunda Ini betul ya Bahwa KNPI Kabupaten Brau Akan melaksanakan musda Tanggal 10-11 April 2021 Ya Jadi berdasarkan SK dari Formatur DPD Provinsi Bang Arief Rahman Bahwa Mengamanakan kepada Saya sebagai Ketua OC Untuk melaksanakan musda Dan sebagaimana Hasil Rapat bersama Pada saat itu Kita sempat hati Bahwa Musda DPD KNPI Kabupaten Brau Itu kita laksanakan Pada tanggal 10-11 April 2021 Oke Rencananya dimana tempat? Sementara Rencana kegiatan Di Rawat Indah Hotel ya Hotel Rawat Indah Oke Nah ini Sebagaimana Tadi Prolo Yang kami sampaikan Bahwa 2020 Itu sempat Mau diadakan musda Tetapi ada Muk dari Dua kubu KNPI Lain dan Akhirnya dipasilitasi oleh Polres Untuk Dan salah satunya adalah Musda bersama Apakah Kali ini Yang publik pengen tahu Sebagaimana Amana ADRT KNPI Juga Bahwa Yang namanya KNPI Itu adalah Wadah bersatunya Persatuan Pemuda Tetapi faktanya Di Indonesia Provinsi Maupun di Kompatan Brau KNPI Sudah Pecah-pecah belah Nah apakah Kali ini Musda kali ini Itu Betul-betul Musda bersama Seluruh Pemuda yang ada KNPI yang ada Ya Berdasarkan Kemaren Di 2019 Yang kita sempat Apa namanya Musda yang tertunda Karena pada saat itu Sebenarnya Masa berakhirnya DPD KNPI Cakirman Kemudian Tapi karena pada saat itu Memang Kejolak yang ada Pada saat Musda Menjelang pembukaan itu Kemudian Disepakati bahwa Pada saat itu Dari tiga kubu itu Bersatu Artinya dari situ Kan sudah ada Poin-poin kesepakatan ya Kesepakatan Untuk bersatu Sehingga Rencana di 2020 Ternyata 2020 Pandemi Sehingga 2020 Juga berakhir Dan berakhir juga SK-nya memkirman Di Desember 2020 Itu sudah Masa SK Perpanjang Oleh karena itu Makanya di Musda kali ini Diambil oleh provinsi Dan secara legalitasnya Diambil oleh provinsi Makanya panitia pun Provensi yang Mengeskakan Sehingga Dan Seperti harapan kami Sebagai panitia Dan harapan juga DPD provinsi Bahwa Ini adalah Musdanya KNPI Kabupaten Perawal Musda bersama artinya Sudah bersama Makanya sesuai dengan tema kami Yaitu Memujudkan soliditas pemuda KNPI Menuju Kabupaten Perawal berdaulat Artinya Ini musda bersama Tidak ada musda siapapun Versi siapa Versi siapa Kami ingin penegasan Apakah memang betul-betul ini Musda bersama Ketiga kubu KNPI yang ada Sebagaimana Hasil kesepakatan yang sudah Dimediasi oleh Polaris Bro di 2019 saat itu Jadi bentuk penegasannya itu Bahwa Hari ini Kami sampaikan bahwa Terkait mulai dari tahapan Kemudian dari persiapan panitia Kemudian pengumuman kapan diadakan musda Itu bentuk ketegasan kami Sebagai OC itu adalah Mengabarkan kepada rekan pemuda Rekan PKP dan DPK Melalui media Media online Dan beberapa Sosial media yang dimiliki rekan Kita ingin menyampaikan kepada OKP bahwa ini adalah Musda terbuka Musda terbuka Itu untuk siapapun Boleh OKP yang memang punya Surat keterangan Apa Pesertanya kan OKP ya Iya Pesertaan aktif Kemudian Dan pemuda berapun Yang mau mencalonkan sebagai kandidat Silahkan Kita terbuka Dari kemana pun Yang penting syarat dan ketentuan Yang diberikan SC itu Dipenuhi Sebagaimana DRT Sebagaimana DRT itu Terus Sudah terjalin komunikasi Dengan KNPI yang lain Versi yang lain Bahwa Ini sudah disepakati Tanggal 10 Tanggal 11 April ini Memang Pelaksanamu sudah bersama Sebagaimana hasil Kesepakatan saat Dipolokas berapa saat itu Kalau mediasi itu Itu provinsi yang Melakukan Terkait tentang Konsolidasi ini ya Konsolidasi antara Apa KNPI-KNPI yang Tidak punya tiga ini Tiga kubu itu Itu dilakukan oleh Provinsi Provinsi ya Kalau sekelas kami Panitia Itu hanya Melaksanakan ini Bahwa DPD Provinsi menyampaikan Ini adalah musda bersama Tidak ada musda A, B, dan C Tapi oleh-oleh Karena itu Kita terbuka untuk Kemarin memang Sempat saya dapat kabar Ketua KNPI Kal Tim Arief ya Itu sempat turun ke berau Menghadap Bupati Dan Tapi saya tidak tahu Apakah pada saat menghadap itu Juga bersama-sama dengan Dua kubu KNPI yang lain Atau Bagaimana Saya tidak tahu Nah itu Saya juga Belum tahu update-nya Tidak sampai ke sana Oke nanti besok kan kami Akan bicara dengan SC ya Kami akan tanyakan itu Lebih jauh kepada SC Cuman Yang saya mau tanyakan lagi Kaitannya dengan Pelaksana kita Sebagai usia adalah Sudah Berapa banyak OKP yang terdaftar Untuk Mempunyai hak Suara penuh Maupun Beserta peninjau Baik dari KNPI versi Yang tiga Tiga versi inilah Sampai hari ini Sudah berapa Sampai hari ini Tapi saya menjelaskan dulu Bahwa Peran SC Hari ini hanya membantu SC Peran OC Peran OC Hari ini hanya membantu SC untuk Menerima Berkas Verifikasinya SC Hari ini yang kami terima Itu sampai dengan hari ini Tanggal 5 ini Baru 7 OKP 7 OKP 7 OKP itu ada beberapa OKP Ya mungkin seperti MPG Kemudian ada KPRNI Terus kemudian ada KPPG Kemudian ada Apa namanya Dari AMD Ketamudah Demokrat Kemudian Dari SAGMA Juga ada Dari KOTI Juga ada Oke Artinya Dari yang Apa Yang punya Ini Organisasinya Polri Ini juga sudah masuk Sudah masuk Ada tujuh ya Tapi verifikasi Tidak dilakukan oleh SC Nanti Verifikasi Wonang SC Tetapi Intinya SC sudah memberitahukan Kepada seluruh SC yang ada Bersurat Kami sudah Menyampaikan kepada seluruh Itu melalui media Media Bersurat resmi tidak Sekaligus tahapan-tahapannya Karena kami kan tidak Tahu keberadaan Tahu keberadaannya Kemudian Bukan tidak tahu keberadaannya Tapi Apa namanya Kalau secara media Itu kan Bisa saling share Kemudian Ditujukan kepada OKP siapapun Jadi yang Memang OKP yang aktif Tapi kan harusnya resmi juga dilakukan Surat resmi Secara resmi di Lewat media itu Lewat resmi Oke Seperti itu ya Artinya Persiapan pelaksanaan Musda KNP ini Sejauh ini sejauh mana Kalau saya pelaksanaan persiapan Kurang lebih sekitar 60% Sudah 60% Oke Terus Pengumuman Pendaftaran calon Sampai hari ini Sudah dilakukan belum? Kalau tahapan-tahapan itu Sudah kita mulai Sekitar tanggal 28 kemarin Kalau tidak salah Untuk tahapan-tahapan itu Sudah kita share juga Ke media Mulai dari tahapan Pendaftaran OKP Kemudian tahapan Kandidat Tahapan apa namanya Pelaksanaan itu kita Sudah kita sampaikan Ke publik Batas akhir Pendaftaran untuk Kandidat maupun OKP Tanggal berapa? Kalau untuk OKP Hari ini tanggal 5 terakhir Hari ini terakhir? Baru 7 yang masuk? Baru 7 yang masuk Tapi kan nanti Saya perlu ngomong lagi Sampaikan ke SC Kalau untuk Pencalonan kandidat Itu tanggal 6 Sampai tanggal 9 Berakhirnya? Berakhirnya Untuk kandidat Artinya mulai besok lah ya? Mulai besok ya Artinya sampai hari ini Belum diketahui juga? Calon-calonnya Sampai hari ini Belum diketahui Tapi kalau nama-nama yang beredar? Nama-nama yang beredar Saya sendiri juga tidak Tidak mengikuti Pengembangan pencalonan Oh gitu Padahal kita OC loh Kalau OC kan Siapapun kan bisa menjalankan Oke Kalau kabar Kalau kabar burungnya Kalau kabar burung sih Belum bisa dipastikan juga Belum bisa dipastikan Karena sementara yang saya tahu Itu ada Sekitar 5 Yang mungkin di media Sudah bersliberan lah Siapa aja itu yang 5 kita tahu? Sepanjang kita tahu aja Dari media itu yang saya tahu Di Travely Bang Hucin Terus kemudian Ada Bang Siapa namanya? Bang Wahyudi Wahyudi mana? John Wahyudi? Lain Wahyudi Wahyudi oke Itu yang di media ya Tapi tidak Tidak konfirmasi kami Oke Saya baca Si Anu Revly juga pasti ya Kayaknya Maju kan Kalau Revly Sampai saat ini Belum mengumumkan ke publik Terkait pencalonannya Sehingga kami Tidak bisa Akhirnya dia bakal maju Intinya nanti dia tanggal 9 Siapa-siapa ya? Betul Pada saat verifikasi Intinya Yang saya tahu Hanya dari media saja Belum pasti juga Karena belum mengembalikan bekas Tapi kan belum mengembalikan bekas Ya belum tahu Nanti dikunci tanggal 9 lah ya Yang baru muncul ke publik Siap menjalankan kan baru 2 Tanggal 9 itu jam berapa Menurut teman? Tanggal 9 Itu sepertinya sampai Sampai berakhirnya hari itu Jam 0.00 lah Ya Oke Baik kalau begitu Harapannya Terhadap musdeni Kebaik kepada Pemerintah Maupun kepada kawan-kawan OKP Plus Calon kandidat nanti Yang bisa Saya sampaikan apa? Ya Harapan kami dari Panitia belaksana ya Karena mengingat bahwa Untuk mencapai Perencanaan pada Sampai musda pada hari ini Itu perlu perjuangan Terutama kita kemarin Masa yang lalu Sepat Kemudian di Stop dengan Pandemi Pandemi Sehingga untuk sampai hari ini Dengan persiapan yang singkat Ya kan Kami berharap Sebagaimana Ketema kami Yaitu Mewujudkan soliditas muda Atau KNPI Kabupaten Berol Menuju Kabupaten Berol Berdaunat itu Dapat terwujud Dan harapan besar saya adalah KN musda hari ini adalah Musdanya KNPI bersatu Betul KNPI bersatu Sehingga apa Tidak ada KNPI yang lain Hanya satu KNPI yang lain Duang KNPI duang Pokoknya KNPI bersatu Oke Tidak ada lagi KNPI A, B, dan C Sehingga apa Ini Karena KNPI itu adalah bukan Wadah pemuda Kabupaten Berol Kalau seandainya Wadahnya ini rusak Maka Kita susah Pemuda Kabupaten Berol Ini mau Beraspirasi kemana Betul Karena Wadah atau lumbungnya Pemuda Sudah terbelah-belah Sudah terbelah-belah Ini adalah di KNPI Harapan kami KNPI-nya itu Insya Allah Kita bisa bersama-sama Dari pemuda Untuk membangun berol Amin Oke Itu juga sih sebenarnya Kenapa kami Peduli Dan Menghubungi OC Untuk melakukan wawancara ini Karena bagi kami Musda kali ini Betul-betul menjadi harapan Bagaimana sampaikan OC Yuk Sebagai wadah persatuan Hanya satu KNPI yang kita kenal Sehingga Para pemuda tidak bingung Lagi menyeluruhkan Kemana aspirasinya Oke Mudah-mudahan dengan ini Musda KNPI betul-betul Telah sana dengan baik Amin Sebagai harapan kita semua Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah